Inilah sosok Laode Muhammad Syamsul Komar resmi dilantik menjadi Sultan Buton ke-41 di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Adapun prosesi pelantikan Sultan atau dikenal dengan Bulilingi Yana Pau digelar oleh Lembaga Adat Kesultanan Buton yang sebelumnya telah melakukan Sukayana Pau pada tanggal 4 Oktober tahun 2024 lalu. Bulilingi Yana Pau ini dihadiri Ketua Umum Majelis Adat Kerajaan Nusantara, MAKN, Sekjen MAKN, Pej Gubernur Sulawesi Tenggara, Pej Wali Kota Bau-Bau, Pimti Pratama Pemerintah Provinsi Sultra serta tokoh kerajaan dari berbagai daerah. Agenda sakral ini dimuai dengan memandikan Sultan dan Permaisuri menggunakan air yang bersumber dari 4 wilayah Kesultanan Buton. Harapannya usai dimandikan, Sultan Buton tidak hanya bersih secara jasmani tetapi juga rohani. Sultan Buton terpilih berjalan dari kediamannya menuju Masjid Keraton Buton untuk melaksanakan Salat Jumat berjemaah. Usai Salat, Sultan Buton terpilih lalu disumpah. Kedatangan Sultan Buton disambut cukup meriah. Dia tampak menggunakan pakaian putih dengan selempang bermanik-manik emas. Sultan Buton terpilih tiba bersama rombongan dengan iringan suara gendang yang dipukul oleh penari di baris paling depan. Sebelum memasuki Masjid Keraton Buton, tampak tarian dilakukan oleh sejumlah anak laki-laki remaja yang juga menggunakan pakaian berwarna putih di depan Sultan Buton terpilih. Bontona Peropa Lembaga Kesultanan Buton, Arif Tasila mengatakan dalam prosesi Usai Salat, Sultan Buton disumpah yang isinya memperingati dirinya telah bersama Sio Limbona. Sultan Buton disumpah lagi dengan memperingatinya, berkata kamu bersama Sio Limbona yang berjumlah 9 orang, 10 dengan kamu, artinya ada di tangan Sio Limbona, mau naik terus ataupun dijatuhkan. Jelasnya saat diwawancarai, Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, sore. Kemudian usai disumpah, Sultan Buton akan dibawakan payung, lalu dituliskan sesuatu di belakangnya serta disumpah kembali. Setelahnya Sultan Buton berjalan keluar masjid yang diikuti payung di belakangnya. Meskipun payung mengikuti Sultan Buton dari belakang, tetapi karena belum resmi dilantik maka masih tidak bisa dipayungi saat menuju batu pelantikan atau batu popawa. Sesampainya Sultan Buton terpilih di batu popawa, dia memasukkan sebelah kakinya secara bergantian sembari disumpah. Kaki Sultan Buton dimasukkan sebelah kanan terlebih dahulu lalu disumpah, kemudian kaki kiri lagi dimasukkan dengan kalimat-kalimat sumpahnya. Jelasnya, usai prosesi sumpah dilaksanakan, maka Sultan Buton sudah dapat dipayungi dan menggunakan tongkat. Berdasarkan pantauan, dari batu pelantikan Sultan Buton menuju Baruga ke Raton Buton untuk melaksanakan prosesi adat. Tampak raja dari sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara hadir menyaksikan prosesi tersebut. Setelah prosesi adat di Baruga selesai, seluruh tamu kehormatan diajak menyantap hidangan di rumah Sultan Buton yang terletak di Kamali Baadia, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Sultra. Pek Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Laode Muhammad Syamsul Komar atas pelantikannya sebagai Sultan Buton ke-41. Saya mengucapkan selamat atas pelantikan Sultan Buton ke-41, Yang Mulia Laode Muhammad Syamsul Komar, teriring doa semoga paduka yang mulia beserta keluarga senantiasa berada dalam perlindungan Allah SWT dan diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah ini, ucapnya. Andap juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan formal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, ia berencana mendorong pembentukan peraturan daerah terkait. Saya menyadari bahwa hak-hak masyarakat hukum adat harus lebih diperhatikan. Karena itu, sepulang dari perhelatan ini, saya akan melakukan komunikasi dengan DPRD Sultra untuk mengusulkan ranperda tentang masyarakat hukum adat agar menjadi bagian dari program legislasi daerah, prolekda. Tahun 2024 sampai tahun 2029, jelasnya. Sementara itu, Ketua MAKN Keraton Surakarta, KPHE di Wirabumi menitip pesan mereka adalah pejuang budaya atau pelestari budaya serta tidak terdapat keinginan lain. Karena itu, saya menitip pesan pada pegubernur dan pejuali kota dan ketua DPRD Sultra, Kami ini pejuang budaya, kami ini pelestari budaya, tidak ada keinginan lain selain turut serta mengisi kemerdekaan, pembangunan dengan niat yang murni, tutupnya. Mengacu pada pasal 18 B, ayat 2, sebagai landasan konstitusional negara menghargai adanya hukum adat. Ya, untuk itu, saya hadir di sini. Di samping itu, saya hadir sebagai bagian dari Kesultanan untuk memberikan selamat. Kemudian, di dalam dinamikanya, di dalam rangka melestarikan budaya, Masuk juga yang ada, wilayah hukum adat di seluruh zazira-zazira Tenggara, saya bersama Ketua DPRD Provinsi, berdiskusi untuk menyiapkan perancangan peraturan daerah sebagai upaya perlindungan terhadap hukum adat yang ada di wilayah kita. Perlindungan terhadap masyarakat adat yang ada di wilayah kita. Oke, silakan nanti Ketua DPRD untuk diwain jarai. Sekian, terima kasih. Oke, ketua ini... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.